hai 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 jadi Mas udah ngapain ini lah kamu ngapain berkeluntungan berdua di sini tadi perasaan saya lagi ini Mas iya di bayar datang yang sosok tadi ini kan lagi ngejelasin ya semuanya ya dan tiba-tiba tuh Mbak Ewe itu masuk biasa ada nungguin kita di sana ngajak-ngajak ini yang gangster tadi mencoba jadikan Mbak Ewe kan memberi masukan kepada ini kamu bertobatlah terus sini kamu bisa bantuin saya enggak Oh jadi yang sosok yang kita temuin tadi itu mau bertobat malah diajak Mbak Ewe di sini minta minta tolong sama Mbak Ewe Oh yaudah ayo saya caranya itu saya ajak terus kalian berdua jatuh di sini ya nyusup ini bentar mohon maaf ini kenapa kita cuman berempat karena biasa masih sedang ada urusan jadi tidak bisa ikut explore dan malam ini kita bisa explore cuman berempat Alhamdulillah keadaan masih sehat walafiat cuman ada pelarang keluarga sedikit sedikit banyaknya sedikit itu apa sih apa kan kalau dari penonton kan iya pasti tanya penganggupannya Mas ini mau lamaran ya ya nanti buat temen-temen yang masih penasaran tunggu undangannya aja ya temen-temen langsung gitu ngagetin Hai cano mau kagetan ya Orang iya 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 sudah eh masih muda tapi sudah muda tapi udah tua eh apa itu ih 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 jengok mas jengok mas jengok mas jengok mas lihat nggak lihat nggak Allah Akbar tapi enggak belum nampak masih kamera Mas belum nampak di kamera eh nih tak jelasin nih nih jadi temen-temen nih yang yang depan mas repasin itu ada sosok kepala Allah Akbar Ya Allah bersimbah darah seperti itu Mas Astagfirullah eh jangan 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 deket-deket nanti kena ininya loh penak darahnya Mas Assalamualaikum Oh Allah eh siapa lagi nih Assalamualaikum Assalamualaikum alaikum salam ini apa sosok beda lagi Mas tanyain Mas kenapa juga di saya mati dengan cara ini kamu meninggal dengan mati kamu itu dengan gimana keadaan keadaan seperti apa entah saya mempunyai salah apa saya tidak tahu saat saya melewati jalan ini tiba-tiba ada yang mengikuti saya dari belakang ada yang mengikuti kamu dari belakang siapa saya kira itu hanya warga saja tetapi setelah mendekati saya tiba-tiba kepala saya dipenggal enggak sebentar sebentar apakah kamu Aduh Astagfirullah saya itu sebenarnya miris melihat kondisi kamu seperti ini sekarang gini ceritakan pada kami chronologi jelasnya itu seperti apa kok tiba-tiba kamu sedang jalan terus kamu dibuntutin dari belakang tiba-tiba dipenggal kepala kamu seperti itu sebenarnya saya ini ingin pergi tetapi setelah saya melewati jalan ini saya melihat ada seseorang yang berdiri di jalan sana oh saya pikir itu hanya warga biasa tetapi setelah saya melewatinya dia membuntuti saya setelah mendekati saya dia langsung memenggal leher saya kalau sebenarnya saya ini mempunyai salah apa dengan dia apa jalan-jalan begal kalau begal kan dia kan enggak motormu diambil nggak harus punya salah dengan yang bersangkutan kamu dibegal atau gimana saya tidak tahu kamu tidak tahu ciri-cirinya sepertinya seperti apa waktu buntutin kamu itu yang saya lihat dia memakai jaket kulit celurit iya dan membawa celurit memakai helm begal itu mungkin bisa jadi begal tapi ada apa ada sama pautnya sama sosoknya yang tadi kita temunya di dalamnya dia juga pakai celurit iya pakai jaket kulit juga sama pakai helm warna apa sih kalau kamu masih ada yang mengingat ini di anak- caset biasa masih lebih dikit sama dong mengapa semeninggah harus dengan cara ini Enggak, sekarang gini Apakah kamu pernah berurusan dengan Geng atau Kelompok motor Kelompok motor Tidak Saya ini hanyalah orang biasa Apa kamu Sebelum-sebelumnya Mempunyai masalah Dengan seseorang Tidak Saya ini keluar rumah Juga hanya seperlunya saja Kalau beritahu umur kamu berapa sih Kayaknya sudah bapak-bapak Saya sudah berumur 35 Pantesan Baiknya memangnya saya bapak aja ya Daripada kamu kan Bapak siapa? Dengan siapa? Saya berbicara David Waktu kejadian Bapak David itu jam berapa kira-kira? Pada malam hari Saya ingin keluar rumah Saya ingin ke warung Tetapi saat melintas ini Tiba-tiba Saya dipenggal kepalanya Sesuai dengan yang saya ceritakan tadi Jam berapa? Jam berapa? Saya lupa Tengah malam Tengah malam Tengah malam Seti Entah mengapa Saya masih bingung Nah itu Orangnya yang menggal bapak itu Sendirian atau Bawa teman atau orang banyak Sendiri Sendiri? Di belakang-belakangnya Tidak ada orang lagi Tidak ada motor Mengapa Saya ini dipenggal Apa salah saya? Saya juga gak tahu Misalnya ini sih mas Sekarang gini Kalau misalkan Kayak kasus begal Itu kan sama-sama Ya gak punya salah Bahkan gak kenal Gak pernah ketemu Justru malah orang-orang gak kenal Yang terkena Oh iya Gini-gini Yang bapak ingat Atau mungkin bapak pernah Melihat dari kacau spion Atau mungkin Dari ciri-cirinya itu Udah tua Atau masih muda? Masih muda Oh iya benar Tidak ada yang tadi Siapa tuh tadi namanya Nah namanya lupa Saya juga Sekarang gini Terus Kenapa Pak David tadi kok Nampakin Cuman apa ya Saya melihatnya disini Cuman kayak kepalanya Bapak Aceh disini Saya melihat dari kejauhan Ada seseorang ya kalian ini Saya ingin menunda tolong Tolong doakan saya Supaya saya bisa tenang di alam saya Iya Kita Akan Usah mendoakan Cuman kalau untuk Masalah diterima atau enggaknya Ya Mula waklam Insya Allah kita doakan Mudah-mudahan Arwah Almarhum Bapak David Bisa diterima Allah SWT Dan diberikan tempat yang Lebih baik lagi disana Kalau boleh tahu Waktu Bapak David meninggal itu Bapak meninggalkan anak berapa Sudah mempunyai anak berapa Saya sebenarnya belum menikah Saya sudah mencari kesana kesini Tetapi belum mendapatkan judul Iya Iya Semua kan sudah diatur Sama Allah Kalau memang Belum menikah ya Mungkin Bapak David Belum mencari Kenapa saya belum menemukan Kebahagiaan Dengan suatu wanita Tetapi saya sudah Meninggal dengan cara Tragis seperti ini Ya Ya gini Pak David Semua kan sudah takdir Allah ya Kita Tidak bolehlah Mengatakan seperti itu Kebahagiaan manusia itu Diukur bukan karena Kita harus mempunyai wanita Enggak Kebahagiaan Manusia itu ya Diukur dari diri kita sendiri Apa yang sudah kita Punya Kita miliki Kalau kita bisa bersyukur Ya itu sudah Menjadi kebahagiaan kita kok Tetapi Saya ingin menikah Lebih dahulu Iya Saya mengerti karena itu Impian setiap manusia Kan pasti seperti itu Tapi namanya takdir Kita juga Gak bisa Kalau melawan takdir Atau kodrat Itu gak bisa Jadi waktu Kejadian itu Yang malam hari Bapak David Tiba-tiba Merasa gak punya Salah apa-apa Bapak David Atau begitu aja Kalau boleh tahu Untuk jasadnya Bapak David sendiri Gimana Sudah ditemukan Dimakamkan Atau Sudah Sudah Pada pagi harinya Saya melihat Ada petani yang Lewat Di jalan ini Dan melihat Jasad saya Berarti Ini ya Dijemukan oleh petani ya Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau misalkan Jasadnya sudah ditemukan Ya seharusnya Bapak David Sudah gak ada disini Bapak David Sudah tenang Di alamnya sana Tetapi saya masih Bingung Sebenarnya Apa salah saya Assalamualaikum Siapa ini Assalamualaikum Assalamualaikum Eh mas lokoknya Mas Assalamualaikum 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 Siapa lagi Ini ya Assalamualaikum Ya Allah Dengan Siapa Saya berbicara Siapa ini Saya ingin Meminta Maaf Minta maaf Untuk apa Kamu siapa Katakan Kamu siapa Saya adalah Rifan Rifan Oh Ya Sosok tadi Bawah celurit itu Iya Kamu mau minta maaf Kepada siapa Saya ingin Meminta maaf Kepada Bapak Bapak David Iya Kamu punya Salah apa Kepada Bapak David Karena Belia Korban Pertama Maksud Kamu apa Kamu yang sudah Membacok dia Astagfirullahaladu Ya Allah Eh Wih Wih Aduh 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 Dia mau minta maaf dulu Bapak Saya melihat Bapak ini Eh Enggak sih Untuk Iya Bapak Tambah kepalanya Nek Amin Amin Wah Tidak 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 tambahnya Oh iya Bapak Ini lagi Ini Di amat nih Katanya Korban pertama Dari Mas ini Mas Mbak Mas ini Mas ini Korban pertama Mas ini Korban pertama Dari Mas Rifan ini Mbak Bapak 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 Apakah Kamu Pelakunya Jadi Saya melihat Bapak Ini Ada Di Sebelah Sini Maka Saya Kesini Untuk Mengucapkan Maaf Kenapa Kamu Tegam Lakukan Itu Apa Salah Saya Saya Gilaf Bapak Tolong Maafkan Saya Weh Ini 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 Di Lampu I Ampe Ape Weh Salah Weh Uyuh Gak Bulani Iki Tetapi Apa Salah saya Kenapa Kepala saya Harus Dipenggal Ya Weh Olah Duin Salah Iki Salah Nenek Weh Olah Gilem Gak Bulani Weh Malah Olah Tenang Denk Kono Weh Gilem Gak Bulani Iklah Ngay Bapak Den Weh Malah Isok Senang Denk Kono Alam Musa Ihing Anjal Iki Gilem 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 Saya Sudah Berjanji Untuk Bertop Iki Untuk Bertopat Tolong Maafkanlah Saya Iki Akan Saya Maafkan Akan Saya Ikhlaskan Atas Kematian Saya Tidak Iki Tidak 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 Bapak Tidak Hai sebisa mungkin kita akan doakan minyak langan nion juga nih ngomong malam ini ngomong-ngomong ayo ngomong-ngomong kemana-ngomong ini lebih penting onya frem ini tak untuk banteng ada apa ini Mas Tidak apa-apa Mas tadi BW masuk saat tiba-tiba Tidak apa-apa itu enggak papain eh kalau Mas bangun Mas Astagfirullahaladzim sebenarnya ada apa Mas tadi Mas iya bisa jelasin pada kamu tadi Mas Masri kemasukan yang disininya yang sosok tanpa kepala itu tadi iya saya udah tahu itu maksudnya waktu Mbak Ewe tadi masuk sini tiba-tiba kalau Mas Putra tadi terakhir saya masih sadar yaitu kerasukan siapa Rifan Rifan ya almarhum Rifan itu cuman kalau untuk Mbak Ewe masukkan saya tadi ya enggak tahu ya jadi taruh aja mas taruh tanda kita belum masuk banyak banget kejadian jalan sini ya memang tadi satu kenapa sih Mas tadi kerasukan ini kalau Mas Rek waktu tidak sadar saya masih sadar sama Mas Putra sama Suka tadi kerasukannya sosok kepala tanpa badan Oh yang tadi iya almarhum Bapak David dimana beliau itu korban dari gengster ini korban pertama pemelacokan sampai kepalanya lepas dan meninggal tadi kan si siapa tadi gengsternya namanya Mas Rifan ya itu menjelaskan bahwa persyaratannya harus membacok orang Oh jadi itu korbannya Iya maksudnya dan Mas Rifan tadi sudah meminta maaf sama Mas David Pak David Oh berarti waktu masuk kegaganya Putra Mas Putra tadi Iya Mbak Ewe yang mendamakan ya terus sekarang kemana perginya semuanya Mbak Ewe sama Mas Rifan kembali tobat Mbak Ewe tobat Mbak Ewe tobat Bukan Mbak Ewe sama Mas Rifan kembali tobat atas Hantu saya pasti sakit itu ini tahu Mas Rifan kan mau tobat tadi Mbak Ewe Engajari Mas Rifan untuk tobat Mbak Ewe ngajari mas Rifan Nienta tadi bilangnya Mbak Ewe sama Mas Rifan kembali Mbak Ewe punya soal apa Mbak Ewe punya soal apa Mbak Ewe punya soal apa Mbak Ewe mau maksud Mas Ruka itu berarti kamu ngapain sih tau-tau tapi masuk 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 Kak saya ulangi itu mengajari Mas Rifan untuk bertobat yang sosok Bapak David itu kemana kita lanjut eksplor aja malah kita nanti nggak nyampe-nyampe hutan nanti kita nggak jadi eksplor malam ayo yuk Mas Putra nggak papa ayo yuk matiin aja ya ya yuk tamatin